Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inailaihi wa inalilahi rojiun Allahumma firlau, warhamhu, wa afihi, wa fuanhu Nasib manusia siapa yang tahu Istilah yang digunakan orang-orang bahwa Ada tiga hal rahasia Tuhan yang tak diketahui siapapun Pertama kelahiran, nasib dan waktu kematian Ketiga hal ini, tidak ada yang tahu Kematian bisa datang dimana saja dan kapan saja Entah itu sedang di jalan, makan, tidur Bahkan ketika sedang melaksanakan ibadah juga saat beraktivitas Segenap kru kerabat selop turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya Amin ya robal alamin Dikutip dari artikel indospot.com Terdapat kabar bahwa pesawat yang diketahui mengalami kecelakaan dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu Dekat Pulau Laki dan Pulau Lancang Sementara, Distrik Manager Sriwijaya Air Group Pontianak, Faisal Rahman saat konferensi pers menyampaikan Dari data manifest pesawat, terdapat 62 orang yang berada di pesawat tersebut Pesawat Sriwijaya RSJ-182 Tujuan Jakarta Pontianak yang ditumpangi oleh keponakan Andre dinyatakan hilang kontak pada Sabtu, tanggal 9 Januari tahun 21, pukul 14.40 waktu Indonesia Barat Kabar duka tersebut, diungkapkan oleh Andre Talabesi dalam sebuah postingan di media sosial Instagram yang diunggah pada hari ini Minggu, tanggal 10 Januari tahun 21, mantan petinju Indonesia, L. Andre Talabesi tidak bisa menyembunyikan kesedihan ketika salah satu keluarga dekatnya menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya RSJ-182 Dalam postingan tersebut, Andre mengenang mendiang keponakannya yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat tersebut Ayub pukul 1.21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, tulis mantan petinju Indonesia tersebut Ponakan Riko meninggalkan seorang istri dan seorang anak, selamat jalan ponakanku etriko mahulete tanda pagar SJ-182 Pungkasnya, setelah melihat postingan Andre Talabesi, sejumlah aktris seperti Rian Delon, Sarena Delon, dan Randi Pangalila ikut memberikan ucapan dukacita Sebagai informasi, Andre adalah mantan petinju nasional yang memiliki track record yang fantastis di dunia tinju Ia pernah menyabat peringkat 1 Asia, juara sabuk Connie, sabuk emas RCTI, sabuk Tivri Setelah pensiun, Andre Talabesi menjalani hari-harinya sebagai pelatih tinju Reino Barak, Jessica Iskandar, Sarena Delon, Gisela Anastasia, Raisa Andriana pernah dilatih oleh Andre Demikian informasi yang kami dapat terima kasih banyak atas menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya